Dalam video ini saya akan berbagi cara praktis transfer berkas antara Android dan laptop tanpa kabel melalui FTP. Pertama-tama saya akan menginstall dulu aplikasinya dari Playstore. Saya ketik di kolom pencarian FTP Server. Setelah terinstall, akan saya klik buka. Dan aplikasi tersebut akan memberikan alamat yang bisa diakses melalui laptop baik Linux maupun Windows. Kita coba dari Ubuntu dulu ya. Saya akan klik berkas. Lalu lokasi lain. Lalu menyambung ke server. Saya ketikan alamat yang diberikan oleh aplikasi tadi. Lalu saya enter dan klik sambung. Kita sudah bisa mengakses Android melalui Ubuntu. Sekarang saya akan coba memindahkan sebuah folder dari handphone ke laptop. Dan sebaliknya, saya akan memindahkan sebuah folder dari laptop ke handphone Android. Saya kasih nama dulu ya. Saya akan klik kanan, lalu salin. Dan saya tempel. Oke, folder sudah tersalin ke Android. Saya akan buka handphonenya. Ya, sudah ada folder akan disalin ke Android. Lalu saya kembali ke laptop Linux. Saya buka dalam terminal. Saya akan mencoba menjalankan beberapa perintah. Yang teman-teman bisa lihat langsung dampaknya di handphone Android. Oke, saya coba e-hold. Tapi buka dulu topengmu. Saya akan simpan dengan nama file aril.txt. Oke, sudah jadi. Berukuran 24B. Saya coba buka. Oke, jadi. Tapi buka dulu topengmu. Saya akan mencoba menambah baris dengan mengetikkan perintah echo. Biar ku lihat warna meng-enter. Dan sudah berubah ukurannya jadi 45B. Ketika dibuka. Ya. Oke, saya akan mencoba membuat file. Misalnya dokumen.txt, dokumen juga .docx, dokumen lagi .pdf. Musik.mp3, musik dan video.mp4. Ya, langsung tercipta di handphone Android. Saya bersihkan dulu. Saya akan coba menghapus sebuah file. Musik. Yang mana yang mau dihapus ini? Musik dan video. Ya, langsung terhapus. Saya akan mencoba menghapus yang PDF. Oke, terhapus juga. Dan saya akan mencoba menghapus semuanya. Dan hilang. Saya akan mencoba jalankan perintah ls. Oke, bisa. Dan exit. Beres di linux. Sekarang di Windows tinggal kita buka folder. Kita ketik alamat yang diberikan oleh aplikasinya. Lalu kita enter. Saya akan copy dan pindahkan ke desktop. Saya akan membuat sebuah folder yang akan dipindah dari desktop ke Android. Copy. Klik kanan. Dan file pun sudah terpindah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika menurutmu bermanfaat, silakan like, komen, share, dan subscribe. Tapi, jika menurutmu kurang bermanfaat, Terus, silakan tetap like, komen, dan share, dan subscribe. Dan saya doakan semoga harimu menyenangkan.